Intro IG dari Wahyudi Assalamualaikum Ustaz Amdussaman Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dulu aku bekerja di kapal pesiar Yang notabene aku digaji dari penjualan makanan jasa yang ditawarkan di dalamnya Aku lihat pendapatan mereka ini penjual makanan yang tidak halal Menurut agama saya, yaitu Islam Apakah gaji saya ini haram atau tidak? Karena hampir semua gajiku habis dan keperluan yang tiba-tiba datang Satu lagi pertanyaan Kalau pekerjaanmu itu halal Maka engkau tidak perlu tahu uang yang datang itu dari mana? Contoh, engkau saudaraku berjual makanan Berjual lontong sayur pagi Menjual lontong sayur itu halal Maka kalau ada orang yang datang kau tidak perlu tanya Wahai pembeli uangmu ini dari mana? Karena yang kau jual ini halal Engkau bekerja sebagai seorang teknisi Pekerjaanmu halal Gajimu itu halal Tapi kalau engkau bekerja sebagai Menuangkan komar Memasakkan makanan haram Maka pekerjaan ini haram Begitu cara kaedah mengetahui perbuatan itu halal atau haram Saya kerja di luar negeri Mayoritas non-muslim Untuk sholat lima waktu susah Apalagi jumatan Hampir tak bisa Apakah saya salah Ustaz hanya mengejar ekonomi Hujan batu di negeri sendiri Hujan emas di negeri orang Begitu kata pepatah Nenek moyang orang-orang tua kita dulu Tapi hari ini banyak Sudah-sudah kita mencari nafkah di luar sana Maka bagi yang sudah cukup Modalnya pulanglah Pulang ke tanah air Beli tanah Tanam tanaman Bercocok tanam Ternak ikan Buat kolam Mencari keberkahan hidup Hidup ini singkat Makan tidur Makan pakai Punya anak Meninggal dunia Ibadah tak sempat Na'uzbillah Menyesal Wallahualam